Hai olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya terbiasa dengan nge-review beberapa roster di Jakarta dengan beberapa berbagai jenis single origin ataupun house blend tapi enggak ada salahnya saya menyelipkan resep membuat sesuatu yang juga tak kalah pentingnya buat kalian yang enggak terbiasa dengan kopi pahit aja jadi saya akan sesekali saya akan membuat resep kopi manja nah kali ini saya akan membuat kopi manja yaitu silahnya apa ya cold foam kopi susu atau latte cold foam atau apa yang nyebutnya tidak cold foam kopi susulah kurang lebih ke seperti apa resepnya kita akan membuat kali ini saya akan membuatnya susu yang cepat aja yaitu saya menggunakan aeropress dan si fellow fellow dan pepper filter lalu susu susunya saya dingin di suhu minus jadi agak sedikit beku sedikit aja bukan beku yang jadi es lalu milk frotter buat mengocok susunya dan es batu lalu saya akan kasih cinnamon sugar coconut cinnamon di atasnya nanti ya oke itu bahan-bahannya Oh ya kopinya saya kopinya menggunakan house blendnya si Starbucks dan supaya ada sedikit boltnya saya kasih robusta dari Excel saw harusnya robustasi di kalang tuh mantap banget tapi lagi lebih kosong robustasi di kalangnya Oke kita bikin sekarang nyalain dulu ininya ya saya nyalain dulu kita timbang dulu yaw sambil menunggu airnya mendidih saya menimbang dulu ya timbangannya saya setting di 18 gram aja 10 gram saya kasih si house blendnya dari Starbucks 10 gram 10 gram 10 gram lagi eh 8 gram saya kasih Excel saw 8 gram ya oke 18 lebih sedikit lebih sedikit oke 18 gram oke 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 nextnya saya kasih paper filter lalu saya lock sip oke oke ini saya kasih 70 70 ml karena si kapasitas ini lumayan banyak jadi saya mesti naikin kapasitas gelasnya lumayan banyak ya jadi saya mesti naikin si ukuran ininya Oke diaduk kita tes bersama oke aku coba hasilnya menggunakan aeropress next stepnya adalah saya harus mengocok susu dulu tuangkan susu secukupnya aja ya cukup supunya berapa nanti kita akan cek nah dikocok biar ada si babet usahnya sebenarnya buat kalian yang pakai susu dingin standar biasa juga enggak memang saya sengaja agak sedikit dibikin dingin banget jadi standarnya dinaikin jadi kalau kalian yang biasa dari kulkas juga enggak apa-apa sih enggak ada pasalah juga memang saya suka berlebih aja sih oke cukup ya cukup berusaha kita kocok lagi biar formingnya makin lembut ya udah cukup lembut kok langkah berikutnya kita kasih oke buat masalah masalah apa namanya masalah es batu juga masalah selera kita kasih aja kalau digramasi kalian enggak buat kalian yang di rumah tentunya paling saya kasih es batu yang lumayan banyak sih kali ini kita lihat tembanya total es batu yang saya kasih nah sekarang saatnya saya memberikan susu kita matiin aja kita lihat susunya kira-kira saya kasih sampai selembut ini formingnya lembut banget dan dingin banget jadi kita tuang Oke susunya sekitar 330 mililiter susu seperti ini bentuknya oke nextnya saya kasih sesuatu yang istimewa yaitu untuk aroma yang dahsyat banget dan manis yang dahsyat saya kasih sinamon coconut sugar dijamin ini enak banget nggak bisa terlalu banyak yang penting dia akan ada di permukaan aja kalian bisa merasakan gurih dan manisnya si ini si bubble ini si bubble code form ini oke sip segini cukup ya secukupnya aja segini nah itu kalian serput bagian atasnya manis-manis dan nanti bagian bawahnya pahit enak banget asli ini udah sering saya lakukan tapi baru kali ini sorry ini saya tapi akhirnya saya putuskan baru kali ini saya video kannya dan menjadikannya sebuah resep untuk untuk kalian eksperimen juga di rumah oke cara menikmatinya adalah ini jangan pakai sedotan di kalau orang kantor eh dia dia menikmati bagian atasnya dulu baru dia menikmati rasa pahitnya di bagian bawah kita cobain dulu ya lembut banget pasti lembut banget bagian atasnya manis gurih lembut jadi kalau orang-orang kepo seperti Edia dan tapi kalau orang rumah iseng banget karena dia mau mencampur semuanya diaduk dulu tapi kalau buat kalian yang ingin sensasinya berbeda jadi kalian nikmatin aja dulu ininya nikmatin dulu enak banget ini saya agak bahaya sebenarnya kalau keseringan bikin resep yang manja kayak gini hmm jadi nikmatin dulu bagian atasnya bagian atasnya ini nikmatin habis itu nanti pelan-pelan kalian akan menikmati rasa pahit gurih dan dingin ini si formingnya ini dingin banget dan lembut banget enak ini salah satu resep yang menurut saya yang enak dan super manja dengan kopi yang sangat berasa banget kopinya memang lagi stok di rumah lagi enak-enak kopinya dan kebetulan si houseplant ini masih ada jadi saya sesengaja pirit-pirit si houseplant ini dan sedikit tendangannya saya menggunakan si robust jadi rasanya enak banget asli hmm super enak jadi oke gitu ya jadi gramasi 18 gram air 70 ml susunya sesuai dengan galas kalian aja ini ukuran gelas saya nih 300 kalau misalnya ya enggak suka 300 jadi tapi enggak full 300 diisi kopi dan susu juga jadi sebenarnya isi kopinya cuma segini sisanya form ke atas dan itu kalian harus mencobanya dirumah kalau enggak kalian akan menyesal nggak bisa saya nikmati rasa kopi yang enak banget hmm delicious selamat mencoba di rumah jadi buat kalian yang mau mencoba silahkan mencoba caranya bisa pakai aeropress saya punya atau saya misalkan pakai mocha pot saya di rumah atau alat-alat lainnya bebas tergantung kalian punya apa oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati